Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Akang Teteh Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menggelar kick-off pertemuan para ketua parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam grup P20 di Surabaya pada Rabu 15 Juni Forum tersebut diantaranya merumuskan 4 isu prioritas Konferensi Tingkat Tinggi Grup 20 atau KTT G20 meliputi pertemuan parlemen negara-negara G20 atau P20 pada 6 hingga 7 Oktober mendatang di Jakarta yang diikuti para ketua parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam G20 Demi suksesnya penyelenggaraan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menggelar kick-off pertemuan P20 di Surabaya Rabu 15 Juni 2022 Forum tersebut diantaranya merumuskan 4 isu prioritas yang nantinya akan diangkat di Forum P20 yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau ekonomi inklusif dan masyarakat yang kuat parlemen efektif dan demokrasi yang kuat serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Ketua DPR RI Puan Maharani berharap legislatif dan eksekutif saling bersinergi agar gelaran KTT G20 menghasilkan aksi nyata dalam menyelesaikan berbagai masalah global khususnya di tengah pandemi COVID-19 Memiliki kapasitas dalam suasana COVID-19 seperti ini yang insya Allah sudah mulai melandai kita harus tunjukkan bahwa sinetitas antara parkemen dengan legislatif dengan eksekutif pemerintah dengan G20 ini bisa berjalan seiring sejarah untuk bisa membawa nama Indonesia menjadi berbagai Bagi Puan Maharani, gelaran KTT G20 menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berbuat tak hanya di dalam negeri melainkan juga kancah internasional sekaligus mewujudkan citra Indonesia lebih baik di mata internasional Dari Surabaya, Jawa Timur Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara Muartakan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin dalam kunjungan kerjanya ke Jambi pada Rabu 15 Juni menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa bantuan atensi rehabilitas sosial dari BPJS Ketenagakerjaan berupa program manfaat beasiswa dan dari bajinas berupa program Zmart Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum saya mengambil sumpah Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan Mendak dan Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN pada Rabu 15 Juni 2022 Saat dihubungi antara pengamat politik Emrus Syihombik mengatakan pilihan Jokowi terhadap kedua sosok menteri tersebut dinilai sangat tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara demi menjamin kesejahteraan rakyat terima kasih telah menonton! Sebagai mantan panglima TNI di nilai telah menguasai daerah teritorial Hadi Cahyanto diakini mampu menyelesaikan permasalahan sekitar lahan dan sertifikasi hak milik yang selama ini masih seringkali terjadi Di sisa masa jabatan Menteri periode 2019-2024 Emrus optimistis Hadi Cahyanto bisa menyelesaikan sedikitnya 95% kasus mafia tanah di tanah air Jabatan Menteri itu sebenarnya yang dibutuhkan apa? Leadership skill dan managerial skill bukan technical skill Dua sosok ini memiliki hal tersebut Oleh karena itulah saya berpandangan bahwa sangat tepat Bapak Presiden menempatkan mereka memilih mereka menjadi pembantu Presiden dan bangsa dan negara ini menaruh perhatian dan menaruh harapan agar kementerian ini bisa mensejahterakan rakyat Emrus menambahkan keputusan Presiden merombok Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk yang kedua kalinya tersebut dinilai karena mempertimbangkan sejumlah aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Mulai dari kinerja para menteri yang dianggap tidak mampu menyelesaikan suatu masalah kemudian rendahnya akseptabilitas atau penerimaan di tengah masyarakat serta relasi tupoksi dengan pesan komunikasi yang disampaikan kepada publik tidak sesuai Dari Jakarta, Cahya Sari Kantor Berita Antara mewartakan kiranya Tuhan menolong saya Sehari setelah dilantik Presiden Joko Widodo Menteri Perdagangan Zulkipli Hasan langsung turun ke pasar berlokasi di pasar Cibubur, Jakarta pada Kamis 16 Juni Menteri Zulkipli meninjau dan berdiskusi dengan para pedagang yang mengeluhkan kenaikan harga komoditas poko seperti minyak goreng cabai dan telur Menteri Perdagangan Zulkipli Hasan yang baru sehari dilantik oleh Presiden Joko Widodo turun ke pasar Cibubur, Jakarta pada Kamis 16 Juni 2022 untuk meninjau harga dan ketersediaan komoditas minyak goreng dan juga bahan poko Selain menyambangi para pedagang minyak goreng Menteri juga berbincang dengan pedagang lain seperti pedagang cabai telur dan daging Zulkas mengaku terkejut mendengar keluhan dari para pedagang terkait kenaikan harga kebutuhan poko Adapun pihaknya akan menyelesaikan secepatnya terkait permasalahan tersebut berkoordinasi dengan kementerian lainnya Dengar keluhan gitu sungguh tidak mudah ini saya teman-teman tentu kita harus kerja cepat ya dan ini tentu tidak hanya domainnya kementerian perdagangan gitu bayangin cabai kan gitu gimana tentu kita nanti bersama menko ya itu koordinasi dengan pertanian penjual cabai Enjum Sofian mengaku tidak sanggup membeli cabai dengan kuantitas banyak lantaran harga yang terlalu mahal menurutnya bagi pedagang kecil seperti dirinya modal untuk membeli cabai di pasar induk ramadjati hanya mampu membeli setengah untuk dijual kembali ada pun harga berbagai jenis cabai naik rata-rata hampir 30 persen dari awalnya 80 ribu rupiah kini naik mencapai 100 ribu hingga 120 ribu rupiah sementara komoditas telur sempat di harga 26 ribu rupiah namun kini menjadi 29 ribu rupiah per kilogram untuk daging ayam kini berada di harga 29 ribu rupiah per kilogram dari Jakarta Sintia Gesino Rina Anggraini kantor berita antara mewartakan Polda Sumatera Barat pada Rabu 15 Juni memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 35 kilogram dari total 41,4 kilogram yang disita dari 8 orang tersangka yang telah diringkus pada bulan lalu Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasaputra menyebut barang bukti senilai 62 miliar rupiah tersebut menjadi pengelungkapan terbesar yang dilakukan jajaran Polda Sumbar sebanyak 35 kilogram dari 41,4 kilogram narkotika jenis sabu pada 15 Juni dimusnahkan dengan cara melarutkannya ke dalam air bercampur deterjen yang merupakan barang bukti hasil pengungkapan Satuan Reserse Narkoba Polres Bukit Tinggi bersama Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat pada 14 hingga 21 Mei lalu sementara sisanya dijadikan sebagai barang bukti dalam proses hukum pemusnahan yang digelar di halaman Polres Bukit Tinggi itu dipimpin Kapolda Sumbar Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasaputra yang menurut dia menjadi pengungkapan terbesar yang dilakukan jajaran Polda Sumbar dengan nilai sekitar 62 miliar rupiah barang-barang haram tersebut disita dari 8 tersangka yang 6 diantaranya merupakan bandar dan 1 tersangka merupakan bandar besar namun pihaknya masih melakukan pengembangan karena tim kembali menangkap beberapa orang tersangka lagi yang masih dalam proses penyelidikan Teddy menegaskan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi selain makar korupsi dan terorisme sehingga diperlukan peran semua pihak termasuk keluarga dan masyarakat sekitar dalam memarangi peredarannya dari kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Pandi Yogari Abdul Fatah Kantor Berita Antara mewartakan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahli Lahadalia akan mendorong peningkatan investasi di Papua Barat setiap investor yang masuk ke Bumi Cendrawasi wajib berkolaborasi dengan pengusaha lokal serta UMKM Papua sehingga tercipta titik pertumbuhan ekonomi baru di daerah tersebut Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahli Lahadalia menghadiri rapat koordinasi teknis rakornis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu PTSP Sepapua Barat Rabu malam 15 Juni di Manokwari Rapat ini guna membahas upaya peningkatan investasi di provinsi tersebut Bahlil mengingatkan agar setiap investor yang masuk ke Papua wajib berkolaborasi dengan pengusaha lokal serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM Papua sehingga tercipta titik pertumbuhan ekonomi baru di daerah Menteri Investasi juga meminta para bupati dan wali kota untuk memanfaatkan seluruh potensi unggulan di daerah Makanya dalam Permen saya saya wajibkan setiap pengusaha atau setiap investasi yang masuk dimanapun berada wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM agar mereka juga menjadi tuan di negeri sendiri mereka tidak boleh jadi sampah dan bernonton di kampung sendiri maka saya buatkan Permen tidak boleh investasi masuk dan dia harus berkolaborasi dengan pengusaha daerah disitu Nah kita mau Papua Barat harus tampil dan harus maju BPAD kita masih kecil minim sekali dengan provinsi yang sudah sangat tua ini kota-kota yang sudah sangat tua ini dan juga ada dokumen dana otusus dan lain sebagainya dari pemerintah jadi harus dirubah untuk itu mari kita dukung kebijakan negara saya pikir tidak boleh tidak kita tak kita tak kita tak dengan norma-norma turat yang sudah ada Paulus mengharapkan adanya pembangunan energi listrik transportasi dan telekomunikasi yang dapat mendorong investasi di Papua Barat selain itu juga membangun program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM sehingga dapat menekan tingkat pengangguran di Papua Barat untuk diketahui Papua Barat memiliki kekayaan alam yang berlimpah seperti pertambangan pertanian perkebunan peternakan perikanan hingga pariwisata dari Manokwari Papua Barat Laksamahendra kantor berita antara mewartakan timnas sepak bola Indonesia berangkat dari Kuwait menuju tanah air pada kamis 16 Juni dini hari kepulangan timnas ini dengan membawa kemenangan pada grup A kualifikasi Piala Asia 2023 usai bertanding di tiga laga pemirsa antara malam hari ini tim nasional kita pulang menuju ke tanah air dan setelah mendapatkan kemenangan yang gemilang kemenangan ini bukan saja merupakan kebanggaan bagi para diaspora yang ada di Kuwait tetapi merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia karena ini merupakan salah satu sejarah dalam persifat bolaan Indonesia Sentayong Terima kasih Sentayong Terima kasih Sentayong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih